Halo people with the spirit of learning, pada kali ini kita akan belajar bersama tentang ilmu digital marketing Kalau kita lihat saat ini kita hidup di era internet dimana semuanya tuh serba cepat ya Kita bisa belajar hal baru, kita bisa beli baju baru dan bahkan juga tiket pesawat untuk traveling Dan disini faktanya sudah ada 5.3 billion people di seluruh dunia yang telah terhubung dengan internet Atau 65% manusia di seluruh dunia tuh bisa mengakses sebuah internet Dan ini memberikan sebuah opportunity yang cukup besar untuk perusahaan dalam menjangkau mereka Untuk mempromosikan produk mereka, meningkatkan brand image mereka Atau juga bahkan melakukan riset produk apa saja yang akan viral ke depannya Jadi ketika kita melakukan digital marketing itu banyak sekali yang bisa kita lakukan dari segi medianya Yang pertama adalah SEO biasanya dari Google atau dari Bing Lalu dari sosial media seperti Instagram dan juga Twitter Dan bahkan email marketing dimana kita akan mengirimkan beberapa email kepada calon customer kita Dari ketiga channel atau tunnel ini akan kita lempar audience atau orang-orang yang kita targetkan Itu langsung kepada website dari perusahaan tempat kita bekerja Sehingga nanti dari website ini perusahaan tersebut dapat mempromosikan jasa Atau produk yang mereka miliki sesuai dengan target dari audience sebelumnya Jadi digital marketing ini adalah sebuah proses dan juga aktivitas penting yang perlu dilakukan oleh perusahaan Dalam menjangkau lebih banyak calon customer secara online Dan biayanya juga tentunya lebih murah dibandingkan dari tradisional marketing Dan sebenarnya ketika kita bekerja sebagai digital marketer Kita gak bisa harus membuat audience yang kita jangkau Itu 100% membeli produk atau jasa dari perusahaan tempat kita bekerja Karena pada faktanya digital marketing itu ingin meningkatkan brand awareness Dan juga meningkatkan kepercayaan kepada customer perusahaan saat ini Atau bahkan membangun kepercayaan baru kepada customer yang baru Dan yang ketiga di dalam dunia digital marketing Perusahaan juga ingin mengedukasi orang-orang baru atau orang asingnya Tentang produk atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan kita Sehingga kedepannya ketika mereka membutuhkan Mereka akan ingat oh ternyata perusahaan build with angga punya produk tersebut Dan di dalam digital marketing tugas kita juga bisa melakukan pendekatan yang berbeda-beda Misalnya kita ingin membuat orang-orang tersebut daftar pada website kita Atau juga berlangganan pada newsletter kita dan juga sebagainya Dan disini ada salah satu kutipan yang saya suka Jika bisnisnya tidak ada di internet Maka bisnis kamu akan segera bangkrut atau out of business Itu Bill Gates yang bilang ya Dia founder dari Microsoft Dan ternyata benar Zaman sekarang kalau kita punya bisnis Kita ingin promosikan jasa atau produk dari perusahaan kita Nah itu harus kita lakukan secara online Untuk menjangkau lebih banyak calon customer ke depannya Oke begitulah perkenalan dasar dari digital marketing Dan ke depannya kita akan bahas lebih jauh lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!